Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Saya terlahir di zaman Orde Baru Dan saya ingat betul pada waktu itu Hasil kerja para aktivis pers itu Adalah hasil kerja yang tidak terlalu diminati oleh masyarakat Baik itu media cetak maupun media elektronik Ketika menampilkan berita Itu penontonnya sedikit sekali Apa yang menjadi alasan adalah Karena pada waktu itu media itu Benar-benar disensor oleh pemerintah Dari awal sampai akhir Sehingga apa yang ditampilkan itu Satu, penting Dua, kabar baik Dan ini tentu saja tidak diminati oleh masyarakat Masyarakat manakah yang ingin nonton berita yang penting Dan berita itu baik Tetapi kemudian zaman berubah Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi Dan karenanya Salah satu yang paling sering digaung-gaungkan itu adalah Perubahan, perbaikan, dan kebebasan pers Tentu saja Jadi media-media masa pada waktu itu Dituntut untuk tidak lagi ikut pada sensor-sensor pemerintah Dan pemerintah juga dituntut Untuk tidak memberikan sensor kepada media-media itu Akhirnya terbukalah seluas-luasnya Media bebas untuk melaporkan apapun yang dia mau Dan apapun yang dianggap sebagai bagian dari kepentingan publik Muncullah pada waktu itu Dua stasiun televisi yang menjadi pionir bagi Tayangan-tayangan berita Yang pertama itu adalah Metro TV Dan yang kedua adalah TV One Isinya itu berita aja semuanya Orang-orang zaman dulu juga gak sempat berpikir Bagaimana ceritanya kalau isinya berita aja Emang bakal laku Ternyata laku Kenapa bisa laku? Karena pers itu diberikan kebebasan Jadi ketika dia mewartakan kabar baik Kabar buruk, kabar emosional Kabar penting, kabar gak penting, dan sebagainya Itu disampaikan saja Akhirnya media-media itu bukan hanya menayangkan Hal-hal yang garing Hal-hal yang lurus Berita-berita baik Tetapi juga menampilkan kabar-kabar buruk Dan bad news is good news Kan maksudnya Baraya tentu saja sudah mengetahui itu Jadi masyarakat itu tentu saja lebih menyukai berita-berita buruk Kemudian yang menggugah emosi Kemudian yang berhentak-hentak yang seperti itu Tak jarang acara-acara berita itu Awal intronya itu dimulai dari adegan kekerasan Misalkan adegan jeritan tangis ibu-ibu yang anaknya diculik Atau apa gitu yang teriakan-teriakan yang seperti itu Begitu pokoknya baik buruknya pers itu Baraya bisa cek di film Spider-Man zaman dulu itu Yang pemerannya masih mat solar Nah itu Baraya bisa cek Itu sindiran yang keras sebenarnya buat media masa di Amerika Serikat Tetapi juga sangat relevan buat di Indonesia Nah media-media masa pada waktu itu Khususnya yang elektronik sadar betul Bahwa ternyata menampilkan berita itu Ternyata baik untuk bisnis Dan sejak saat itu Media-media yang tidak berbasis berita pun Akhirnya menyiarkan berita dalam Frekuensi yang lebih intens Dan ini juga ternyata bukan hanya menguntungkan buat mereka Karena mendapatkan iklan Tapi menguntungkan mereka Karena muncul sponsor-sponsor untuk berita-berita itu Salah satu yang paling awal itu adalah institusi kepolisian Saya sudah pernah mewartakan di salah satu episode Bahwa polisi itu sampai menggelontorkan uang 1 triliun rupiah Atau bahkan lebih Untuk bisa memperbaiki citranya Jadi kan kita mengetahui bahwa polisi itu memiliki citra yang kurang baik di masyarakat dulu Tapi sekarang citranya naik pesat Karena apa? Karena polisi menggelontorkan uang yang sangat besar Untuk menjadi sponsor bagi media Untuk menayangkan berita-berita tentang kepolisian Jadi misalkan ada acara ini Ada acara itu Yang menyuguhkan bahwa polisi sedang menggerabek penjahat Polisi sedang menggerabek ini itu Dan sebagainya Kemudian muncul acara-acara yang semacam itu Dan sebagainya itu bukannya tidak disengaja Itu adalah sponsor pihak kepolisian Terhadap berita Dan itu adalah institusi yang paling besar menggelontorkan dana Untuk memperbaiki citra mereka Nah mengetahui hal ini Bahwa pers itu ternyata bisa dijadikan sebagai ajang Untuk mempromosikan satu pelayanan tertentu Atau satu bidang tertentu Atau hal-hal yang semacam itu Maka selain polisi Muncul juga tokoh-tokoh atau pihak-pihak Yang berusaha untuk menjadi sponsor bagi tayangan-tayangan berita Yaitu diantaranya adalah politisi Nah sebelum ke situ saya ingin tanya dulu sama Baraya Menurut Baraya Mana presiden yang kinerjanya lebih baik Jokowi atau SBY Tulis di kolom komentar Tetapi terserah jawaban Baraya Mau Jokowi atau SBY Yang paling Baraya harus sadari adalah bahwa Di zaman SBY itu Tidak ada polarisasi masyarakat Yang horizontal seperti ini Yang sekeras di zaman Jokowi Kita sepakati hal itu kan Jadi Cebong Kadrun dan yang sebagainya itu Itu di zaman Jokowi Di zaman SBY tidak terlalu kental seperti itu Sehingga di zaman SBY Rocky Gerung tidak laku Sedangkan sekarang jadi sangat laku Lalu kenapa konflik horizontal di zaman Jokowi itu Begitu kerasnya, begitu kuatnya Kita mulai analisisnya itu dari tahun 2013 Ini terkait dengan perubahan paradigma pers Jadi tahun 2013 itu TV One, Anteve, dan Viva News itu hampir bangkrut Maka datanglah seorang juru selamat Oh gitu ya Bahwa ada ini gitu ada sayapnya Hairul Tanjung namanya Pak Anak Singkong itu Dia bilang Saya beli semuanya 17 triliun Saya selamatkan kalian 17 triliun itu cash Gak pake nyicil, gak pake apa Saya kasih semuanya Karena apa? Karena Hairul Tanjung pada waktu itu Punya visi untuk menjadi raja media di Indonesia Setelah menguasai detik Trans dan trans yang satunya lagi Mereka ingin menguasai Anteve juga Viva News juga dan lain sebagainya Nah, Abu Rizal Bakri sebagai pemilik TV One Pada waktu itu hampir saja menyerahkan sahamnya itu Tetapi terhenti Kenapa? Karena dia pikir di masa depan Sebagai pengusaha ya Pikir-pikir pengusaha itu hebat Di masa depan ini bisa menjadi lebih baik Dan akhirnya pertimbangannya itu memang jauh lebih baik Daripada menjual TV One Mendingan nunggu sebentar lagi Menjelang pemilu Nah, ketika pemilu TV One itu akhirnya digunakan Kampanye untuk salah satu calon Yaitu Prabowo Hatta Nah, dari situ Akhirnya dia mendapatkan penonton yang intens Karena seluruh pendukung Prabowo Hatta Itu nonton TV One Akhirnya jadi laku keras di situ Dan kemudian Tentu saja Saya gak tahu sih jalan ceritanya Tapi secara logika mungkin Prabowo Hatta juga memberikan sumbang sih Kepada TV One dan lain sebagainya Dan akhirnya TV One bisa bangkit lagi Dan akhirnya bisa selamat sampai sekarang Walaupun memang masih banyak krisis keuangan yang ada di situ Kenapa TV One harus menjadi seperti itu Untuk mengimbangi pasukan Jokowi Yang berkumpul di Metro TV Di media Indonesia Nah, jadi kondisi pada waktu itu relatif seimbang Karena masing-masing calon itu Memegang media masa Tetapi yang buruknya itu adalah Akhirnya masyarakat itu terpolarisasi Menjadi dua kubu yang saling berseteru Karena apa? Karena TV One hanya memberitakan hal-hal positif tentang Prabowo Dan menjelek-jelekan Jokowi Sedangkan Metro TV melakukan hal yang sebaliknya Begitu Nah, ini Pers pada waktu itu tidak lagi memihak pada kepentingan publik Tetapi memihak pada siapa yang menjadi sponsornya Ini bukan hanya kata-kata saya Sejak dulu ini dikritik keras Oleh pemerhati-pemerhati Pers Pers itu kan memiliki etika Pers itu memiliki tanggung jawab Dan dia harus memberikan kebaikan buat masyarakat Dan dia harus melindungi kepentingan-kepentingan publik Mengelalui pemberitaan-pemberitaan yang dia sampaikan Kan harusnya seperti itu Ada kritikan seperti itu Tetapi kemudian Beberapa ahli media Dari TV One Dari Metro TV itu Balik mengatakan bahwa Masyarakat sekarang itu sudah cerdas Dalam tanda kutip Masyarakat itu berhak untuk menentukan pilihannya sendiri Jadi kalau mereka tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan Yaudah jangan nonton TV One Seperti itu Jadi ini sebenarnya lepas dari tanggung jawab Karena apa? Karena disini ada etika yang sangat bermasalah Ada falsafah yang sangat bermasalah Maksudnya begini Yang diwartakan oleh media masa itu adalah news Bukan views Kalau news kita gak bisa Gak setuju Jadi kalau saya sampaikan ada bencana kebakaran di satu tempat Saya gak bisa Saya gak setuju Gak ada kebakaran disitu Kan gak bisa seperti itu Yang bisa menjadi gak setuju Itu adalah views Apakah Jokowi baik atau enggak Nah itu bisa orang lain berbeda pendapat Nah ketika ada pernyataan bahwa Masyarakat silahkan saja Menonton Kalau gak setuju Jangan nonton Artinya dia disini sudah mengakui Bahwa televisi itu sudah memberikan views Bukan news Jadi dia sedang memberikan apa yang bukan menjadi amanahnya Sedangkan amanah yang sesungguhnya telah dia singkirkan Begitu Dan media memang sejak saat itu Memang menawarkan pandangan-pandangan Bukan menawarkan berita-berita Disini masalahnya Pers disini telah dihancurkan martabatnya Karena sebagian dari orang-orang yang hidup disitu Itu telah mengecampingkan idealismenya Demi mendapatkan keuntungan-keuntungan sepihak Sekarang kita ambil dua kesimpulan tadi itu Kita masukkan ke ranah yang jauh lebih tidak penting Tapi untuk mengarahkan kita pada sesuatu yang nanti lebih penting lagi Jadi kita mulai dari sini Kesimpulan pertama itu adalah Bahwa media-media sekarang itu hanya mewartakan Hal-hal yang tidak penting Hal-hal yang emosional Hal-hal yang tidak rasional Dan tidak sesuai dengan kepentingan publik Yang penting laku Itu yang pertama Kemudian yang kedua Sebagian di antara mereka itu kemudian Menjual idealismenya Mereka memberitakan sesuatu Demi keuntungan Demi kepentingan satu kelompok tertentu Dan menjelekan kelompok tertentu yang lainnya Kan seperti itu Dari dua pernyataan ini Akhirnya kita bisa mengetahui fenomena Artis yang tersangkut pada prostitusi online Mereka tidak pernah memberitakan Hal-hal yang esensial dan urgen Tetapi mereka memberitakan hal-hal yang laku Ketika disampaikan itu Misalkan prostitusi online Dikabarkan siapa orangnya Berapa tarifnya Dan hal-hal yang semacam itu Yang terkait dengan pribadinya Masalah pribadi itu Tidak boleh digagung-gugat Itu urusan privat Jadi kalau misalkan Saya mohon maaf ya Ada seorang artis Yang kemudian dia dagang-daging Itu masalah pribadinya Kalau dia dagang-dagingnya itu Diperjual belikan sama muci kari Nah muci karinya ini Masuk ke dalam kategori Human trafficking Atau penjualan manusia Bisa masuk ke dalam situ Bisa nggak bisa masuk gitu ya Tergantung keterlibatan si artisnya itu Itu mungkin bisa dipidanakan Yang pertama itu tidak bisa Nah yang ketiga itu Siapa pelanggannya Nah ini yang paling penting Diketahui dan diberitakan Kemana-mana Bahwa pelanggannya itu adalah Pengusaha dan pejabat Oke kita garis bawahi disini Si artis itu Tarifnya berapa Kisaran 30 sampai 120 juta Per sekali kencan Nah kita mengetahui Bahwa pejabat-pejabat di Indonesia Gajinya jarang sekali Yang bisa mencapai itu Pak Jokowi saja Sebagai presiden Itu gajinya sekitar 30 jutaan Gaji ininya ya Gaji pokoknya Sekitar 30 jutaan Artinya pejabat itu Nggak ada yang sampai sejauh itu Katakanlah 10 juta sebulan Itu udah gede banget 10 juta sebulan Nah bagaimana ceritanya Ada pejabat yang Gajinya itu 10 juta sebulan Bisa sewa artis Semalam 120 juta Maka disini ada Kemungkinan Korupsi Ada kemungkinan Uang itu bukan uang halal Ada kemungkinan Mungkin itu hasil mencuri Dari youtuber Atau dari Apapun yang semacam itu Nah karena itu Pers seharusnya Membongkar Siapa pejabat yang dimaksud itu Tetapi ketika muncul Cerita-cerita Prostitusi online Yang melibatkan artis Semua media masa Menyorot artisnya Nggak ada satupun Yang berani Berbicara soal siapa Pelanggannya Padahal disitu disebutkan Oleh mucikarinya Oleh polisinya Oleh media masa sendiri Bahwa ada pejabat Disitu yang bermain Tetapi pejabatnya Nggak pernah diusut Yang disampaikan oleh Media masa itu apa? Yang disampaikan adalah Artis ini Ikut dalam prostitusi online Berikut foto-foto hotnya Berikut foto-foto seksinya Itu yang disampaikan Kepada masyarakat Jadi Bukannya menyampaikan Apa yang menjadi Kepentingan publik Jangan-jangan rakyat ini Diambil duitnya sama dia Jangan-jangan seperti itu Bukannya mengusut itu Malah mengusut Atau malah membuat Rakyat menjadi semakin cabul Dengan Ini ada prostitusi online Pantes aja Ceweknya cantik Kayak gini Harganya segini Kemudian dipajanglah Foto-foto seksinya Oleh media masa Disinilah pada akhirnya Media masa dan masyarakat itu Terjebak pada lingkaran setan Kenapa media masa Menjadi cabul Menjadi memberitakan Hal-hal yang cabul Karena Laku Kenapa laku? Karena masyarakat Menyukai hal-hal yang cabul Kenapa masyarakat Menyukai hal-hal yang cabul? Karena masyarakat Dipertontonkan oleh Media-media masa Kenapa media masa Mempertontonkan hal-hal yang cabul? Karena laku Gitu aja Muter-muter terus Sampai Doraemon muncul Di dunia nyata Nah apakah kalau misalkan lingkaran setan ini sudah berjalan Kemudian ada orang yang berkata Dan kita terima saja Ketika dia mengatakan bahwa Ya masyarakat kan berhak untuk memilih Jadi silahkan saja milih Kalau tidak setuju Ya jangan ditonton Kan gak Gak bisa seperti itu Baraya Itu cacap logikanya Kena disitu Iya kan? Sekarang kita masuk ke Ranah yang lebih Filosofis Jadi gini Baraya ceritanya ya Bagaimana cara kita berpikir Cara kita berpikir itu adalah Dengan mengumpulkan informasi-informasi Yang kita miliki terkait dengan satu hal Kemudian informasi itu diolah Sehingga menghasilkan pemahaman baru Begitu Jadi misal Kita mengetahui Bahwa batu itu keras Dan kita mengetahui Bahwa benda keras Yang dibenturkan kepada tubuh manusia itu Akan menjadi sakit Begitu Maka dari dua pengetahuan itu Akhirnya kita memproses Sebuah pemahaman baru Bahwa si batu itu Bisa saja digunakan sebagai senjata Begitu kan ya Kurang lebihnya Nah Jadi ketika kita berpikir Dan memahami Itu didasarkan pada Pengetahuan-pengetahuan Dan pengetahuan itu Didapatkannya dari mana? Dari sistem indrawi kita Kalau kita tidak mendapatkan Pengetahuan itu dari sistem indrawi Maka itu disebutnya sebagai Kepercayaan Jadi yang membedakan Kepercayaan dengan pengetahuan itu Adalah sistem indrawi Begitu Dalam pandangan empirisme ya Nah Pengetahuan yang lebih luas Daripada apa yang bisa kita lihat Secara indrawi Dalam konteks Kenormalan Alamiah tubuh kita Yaitu apa? Ternyata Media masa itu Memberikan kepada kita Pengetahuan-pengetahuan Di luar waktu Misalkan Kita bisa melihat Pak Soekarno Pidato Padahal kita tidak ada di zamannya Atau Kita juga bisa Diwartakan Sesuatu yang di luar ruang kita Misalkan Ada Donald Trump Pidato Padahal dia jauh jaraknya Dari kita Nah Media masa itu Memberikan kepada kita Pengetahuan dalam hal itu Sehingga Informasi-informasi Yang ada dalam Benak kita itu Bisa kita olah Dan akhirnya memunculkan Sebuah pemahaman Nah Sekarang Kita Asumsikan Bahwa apa yang saya sampaikan Tadi itu Sepenuhnya adalah benar Bahwa media itu Hanya menampilkan Hal-hal yang Irasional Hal-hal yang Dangkal Yang tidak sesuai dengan Kepentingan publik Yang cabul Dan sebagainya Maka Kalau bahan-bahan Pengetahuan kita Semuanya adalah Seperti itu Maka yang kita pikirkan Adalah juga Seperti itu Karena yang kita pikirkan Juga adalah Seperti itu Maka masyarakat Akan menjadi Masyarakat yang Rusak Jadi Kalau misalkan Kita kembali Ke pertanyaan Yang semula itu Tentang Kenapa Di era Jokowi Perpecahan Atau polarisasi Dalam masyarakat kita Itu menjadi Semakin besar Dan menjadi Semakin kuat Itu alasannya Adalah Karena sejak Saat Jokowilah Media-media Masa itu Secara seimbang Berpihak Pada salah satu Kubu Begitu Dan akhirnya apa Mereka menjelekan Satu pihak Dan membaikkan Satu pihak yang lain Demikian pun yang sebaliknya Masyarakat mengetahui itu Mendapatkan berita Terus-terusan Dia Pengetahuannya Pemahamannya Semuanya Dasarnya itu Dari media-media Yang memberitakan Seperti itu Akhirnya apa Muncul masyarakat-masyarakat Yang sektarian Muncul masyarakat-masyarakat Penuh kebencian Dan masyarakat-masyarakat Yang cabul Karena Sumber pengetahuan mereka Dan sumber pemahaman mereka Itu berdasarkan Dari media-media Yang mereka Saksikan Nah Kalau sudah seperti ini Apakah masih ada Pernyataan bahwa Ya silahkan saja Masyarakat bebas memilih Kalau tidak setuju Gak usah nonton Kan gak bisa juga Seperti itu Media masa itu Harus bertanggung jawab Atas apa yang terjadi Dalam masyarakat Dan dampak dari Dijualnya idealisme Pers ini kan Pada akhirnya juga Memunculkan Kiamat pers di Indonesia Apa itu Ketika media-media masa Yang menampilkan Berita-berita itu Tidak lagi dipercaya Oleh masyarakat Kebanyakan masyarakat kita Sekarang tidak lagi Mengandalkan berita-berita itu Dari media-media yang seperti itu Tetapi didapatkannya dari Youtube Dari apa Jadi ketika misalkan ada Dr. Owen masuk Islam Misalkan yang seperti itu Mereka tidak nonton Kompas Mereka tidak nonton Okezon Dan sebagainya Mereka nontonnya Youtube Dan akhirnya apa Masyarakat kita itu Menjadi masyarakat yang lebih mudah Lagi untuk termakan hoax Dan kalau sudah seperti itu Yang paling diuntungkan siapa Yang pihak-pihak yang tadi itu Yang pihak-pihak tadi itu Yang bayar pers Yang bayar media masa Sehingga berani Mewartakan yang aneh-aneh itu Sekarang media masanya Sudah disingkirkan Sekarang pihak-pihak itu Pindah ke media sosial Dan menciptakan buzzer-bazer Dari kedua belah pihak Dan akhirnya apa Masyarakat makin pecah belah Pers tidak lagi digubris Yang lakunya Tetap orang-orang yang paling atas itu Dan ini dimulainya dari mana Dari ketika Orang-orang yang terlibat Dalam dunia pers itu Kehilangan idealismenya Dan lebih memilih Untuk mendapatkan uang Sesaat Demi kepentingan Satu pihak tertentu Daripada kepentingan publik Dan kehidupan yang lebih baik Untuk dirinya sendiri Silahkan direnungkan Ini bukan tuduhan Untuk salah satu pihak saja Ini untuk semua hal Yang telah melanggar Marwah pers Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh